Intro Revitalisasi Pasar Balerong Baligie Kabupaten Toba akhirnya berjalan di tengah pandemi COVID-19. Biaya proyek pembangunan Pasar Balerong Baligie sebesar Rp23.356.657.000. Bersumber dana dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yirjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2020-2021. Adapun pengerjaan total seluruh proyek selama 330 hari kerja. Tahapan pertama menurut Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Toba melalui Kadistua Pengaribuan pengatakan total nilai proyek pengerjaan revitalisasi lorong tengah Pasar Balerong Baligie sekitar Rp3 miliar. Sebanyak 95 pedagang pasar akan direlokasi sementara di lantai dua belakang. Pengerjaan proyek revitalisasi Pasar Balerong Baligie cukup menyita perhatian masyarakat Toba, khususnya para pedagang pasar warga seputaran. Sebelumnya proyek pengerjaan pejalan kaki Baligie sudah berjalan. Karena minimnya informasi dan kurang terbukanya pemerintah Kabupaten Toba, akan pengerjaan proyek APBN tersebut seakan-akan menjadi penuh tanda tanya mana yang harus dikerjakan. 5 November dimulai pemukaran sebagian dari rencana revitalisasi. Ini Pak kan dari proyek kementerian, Pak. Untuk tahapan pertama ini, Pak, sebesar berapa besaran, Pak? Jadi, itu multi-years. Jadi total langkarannya 23,3 miliar. 23,3 miliar, Pak, ya. Kemudian yang harus mereka realisasikan sampai akhir tahun ini 3 miliar. 3 miliar dulu, Pak, ya? Sejauh mana, Pak, pembangunan Pasar Balerong Baligie ini, Pak? Empat hari. Oh, ini sudah berjalan empat hari, Pak, ya? Ini, Pak, kalau kita lihat, Pak, ini sepertinya sudah pembongkaran, Pak, ya? Untuk di Pasar Balerong ini belakangnya, Pak. Ini pembongkaran rencana, Pak. Setelah dipembongkaran ini, akan dijadikan seperti apa lagi bangunannya, Pak? Oh, jadi tingkat 2. Oh, tingkat 2, ya, Pak, ya? Jadi sejajar, Pak, ya, dengan bangunan yang sebelumnya di belakangnya, Pak, ya? Oh, renovasi ini. Ini, Pak, ini salah satu bagian dari total proyek pengerjaan ini, Pak. Jadi belakang dulu dikerjakan, Pak, ya? Iya. Dari Toba, Sumatera Utara, Berit NIEB, melaporkan. Sampai jumpa.